Sebuah rumah semi-permanen di kawasan Parit Lalang, kota Pangkal Pinang, provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, di lalapsi jago merah minggu malam. Kebadan api dengan cepat membesar dan seketika menghabiskan rumah warga. Besarnya api bahkan merobohkan atap bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar. Lima menit mobil pemadam kebakaran yang tiba langsung berjuang memadamkan api. Setelah api dapat dikuasai, petugas mendapati seorang pemilik rumah berusia 90 tahun jadi korban akibat terjebak dalam kebakaran. Korban diduga tidak bisa melarikan diri karena berusia lanjut. Tim pemadam kemudian membawa jenazah korban ke rumah sakit terdekat. Sementara ini kita belum tahu indikasi kejadian kebakarannya, tapi besar kemungkinan ini adalah arus listrik. Konsultasi listrik. Satu lagi dari informasi keluarga tadi yang kita dapat informasi, katanya ada anak kecil. Menurut mereka ada anak kecil yang penjaga yang diskorban yang meninggal tadi. Cuma sudah kita cari sampai malam ini. Belum dikaui bahwa kebakaran yang terjadi pada malam hari ini, terdapat korban jiwa. Nanti kita akan minta keterangan para saksi yang mengetahui, baik penjaga rumah maupun kerabat keluarga korban. Petugas selalu memasang garis polisi mengamankan lokasi kebakaran. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto Ayus melaporkan.